Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hendra Sepyadi Jurusan Ilmu Komunikasi Semester 11 Judul skripsi Respon Masyarakat RT02 RW04 Terhadap iklan salet di televisi Studi kasus Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki Respon berarti tanggapan atau reaksi atau jawaban Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma, adat, istiadat yang sama ditaati dalam suatu lingkungan Televisi merupakan satu wadah yang digunakan untuk menyampaikan pesan informasi kepada masyarakat Sehingga dengan mudah informasi itu didapat diketahui masyarakat halwas Menurut Kasali, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat suatu media Sungai adalah produk cuci piring yang terkemuka di Indonesia Sungai diluncurkan dalam bentuk cair Yang menjadikan sebagai produk cuci piring pertama di Indonesia Alasan memilih judul Yang pertama, penulis merasa mempunyai kemampuan dari segi waktu, tenaga, dana, dan pengetahuan untuk melakukan penelitian Yang kedua, peneliti dapat mengetahui kegunaan iklan sebagai media persuasif dalam menyampaikan komunikasi Yang ketiga, peneliti ini berkaitan dengan kajian ilmu yang penulis tekuni yakni ilmu komunikasi broadcasting Permasalahan identifikasi Yang pertama, bagaimana bentuk respon penonton iklan salit di televisi Yang kedua, bagaimana respon masyarakat RT02-RB04 ke Lurhan Sungai Sibam ke Jamatan Payung Sekaki terhadap iklan salit Batasan masalah yang diteliti oleh peneliti hanya variable respon masyarakat terhadap iklan yang produk tersebut Yang tayang di televisi dan respon masyarakat RT02-RB04 terhadap iklan tersebut Yang kedua, pengamatan dan peneliti provokasi ini hanya terbatas pada masyarakat RT02-RB04 ke Lurhan Sungai Sibam ke Jamatan Payung Sekaki Rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana respon masyarakat RT02-RB04 ke Lurhan Sungai Sibam ke Jamatan Payung Sekaki terhadap iklan salit di televisi Tunjuan peneliti yang ingin dicapai peneliti ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat RT02-RB04 ke Lurhan Sungai Sibam ke Jamatan Payung Sekaki terhadap iklan salit di televisi Kegunaan peneliti, hanya peneliti diharapkan dapat menambah ilmu dan pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi terutama berkaitan dengan respon mengenai iklan salit secara teoritis dan praktis Definisi respon sendiri biasanya timbul disebutkan oleh adanya subjek yang menarik perhatian komunikan Hasil respon terbentuk karena rasa senang dan rasa benci Biasanya respon sendiri berbentuk kritik dan saran Macam-macam respon menurut Stephen M. Kev ada tiga Kognitif, afektif, dan konatif Ciri-ciri respon ada tiga juga yaitu perilaku tertutup, perilaku terbuka, perilaku mendalam Faktor terbentuknya respon ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal Faktor yang mempengaruhi respon ada tiga Faktor perhatian, struktual, fungsional, dan struktual Teori yang digunakan peneliti yaitu teori SOR Yaitu pesan, stimulus, komunikan, organism, efek, respons Prinsip stimulus ini merupakan dasar dari teori jarum hipodermik Teori klasik mengenai proses terjadinya efek media masa yang sangat berpengaruh seperti yang telah dijelaskan di atas Teori hipodermik memandang bahwa sebuah pemberitaan media masa dibibaratkan sebagai obat yang disuntikan ke dalam pembuluh darai audiens Yang kemudian audiens akan beraksi seperti apa yang diinginkan Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Stephen M. Kev Maka respon itu terdiri sebagai tiga diantara komponen kognitif, komponen afektif, komponen konatif Komponen kognitif, pengetahuan, respon yang berkaitan dengan pengetahuan kepercayaan dan pandangan Respon afektif, berhubungan dengan emosi dan sikap seorang terhadap sesuatu Respon kognitif, respon yang berhubungan dengan perilaku nyata, meliputi tindakan kegiatan atau kebiasaan berperilaku Televisi merupakan media masa yang dinamis Tayangan tersebut bergerak tanpa berpaku pada waktu Jenis-jenis tayangan pun berbeda-beda Ada yang bersekedar hiburan semata berbasis pendidikan, hiburan informatif dan sebagainya Fungsi televisi sendiri adalah memberikan informasi pendidikan, menghibur dan membuju Sedangkan untuk karakteristik Ada beberapa karakteristik yaitu audiovisual, berpikir dalam gambar, pengoperasian lebih komplek Pada awalnya iklan dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan operasional Stasiun Penyarang Periklanan dikenal sejak surat kabar pertama berendah di Indonesia Lebih dari setahun yang lalu yang pada saat itu iklan yang dinamakan dengan pemberitahuan Media yang dijadikan sebagai alat promosi terbagi atas media cetak, media elektronik, media internet, media periklanan alternatif Salah satu media yang digunakan adalah televisi atau periklanan televisi Dua kategori utama siaran televisi adalah kategori jaringan e-tabel Periklanan sendiri terbagi atas lima bagian yaitu periklanan nasional, periklanan eceran, periklanan produk akhir, dan periklanan tanggapan langsung Terdapat beberapa kriteria yang dapat ditentukan melalui teori SOR Lalu dijabarkan dengan indikator Yang pertama stimulus yang dimaksud adalah pesan yang disampaikan dalam menonton iklan sunlit di televisi Yang kedua organism yang dimaksud adalah masyarakat RT02, RW04, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payus Kaki Yang ketiga Opini penonton Indikator respon dalam peneliti yaitu kognitif, efektif, dan konatif Lokasi penelitian dilakukan di RT02, RW04, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payus Kaki Penelitian ini bersifat lapangan Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk digabungkan dan ditarik di suatu kesimpulan Sampel adalah sebagian populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau ditemati karakteristiknya Kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik tersebut dianggap mewakili populasi Rumus yang peneliti gunakan yaitu rumus sloven untuk mewakili populasi Teknik pengambilan sampel yang digunakan teknik simple random Sampling yaitu pada umumnya anggota populasi terdiri dari beragam orang dengan karakteristik berbeda dengan memberikan kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel Teknik pengumpulan data yang pertama angket-angket suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyusun daftar angket atau pertanyaan secara terperinci dalam suatu daftar angket agar terus agar responden mengisi sendiri pertanyaan-pertanyaan Yang kedua, observasi mengawati secara langsung ke lokasi penelitian terhadap fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan masalah yang ada Yang ketiga, ada dokumentasi untuk memperoleh data dokumen yang diperlukan untuk menanggapi data penelitian Uji validasi, kemudian diuji dengan rumus product moment R hitung dan dibandingkan dengan R tabel Apabila R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka dinyatakan tidak valid Semua data diolah menggunakan program SPSS Realibilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu teknik dikatakan realibel Bila dipergunakan berulang kali hasilnya tetap sama Teknik analisa data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif, kuantitatif Yaitu penulis menguraikan data-data yang diperoleh dengan mengusun data dan tabel-tabel Pekan baru sendiri, dahulunya dikenal dengan nama Senapelan Itu dipimpin oleh seorang kepala suku, disebut batin Dengan daerah itu sendiri berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi dusun payung sekaki yang terletak di muara sungai Terus berkembang, payung sekaki atau senapelan memegang peran penting dalam melalui lintas perdagangan Letak senapelan yang strategis dan kondisi sungai sia yang tenang Dan dalam membuat perkampung ini memegang posisi silang baik dari pedalaman tapu maupun pedalaman kabau dan kapar Luas wilayah kelurahan sungai Sibam sendiri yaitu 5,46 km persegi Yang terletak di bagian barat kota Pekanbaru Visi dan misi kelurahan sungai Sibam Visi terwujudnya kelurahan sungai Sibam yang tertib aman dan santun prima dalam melayani masyarakat Misinya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat Meningkatkan pembinaan kepada lapisan masyarakat Mewujudkan pola hidup bersih dan sehat Hasil penelitian dari variable tersebut diperoleh dari hasil angket Disebar penulis kepada responden dengan jumlah sampel sebanyak 59 orang Laki-laki 10 orang 16,9% Perempuan 49 orang 43,1% Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Dari 59 responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini Mayoritas adalah perempuan yaitu sebanyak 49 orang Sisanya laki-laki ada 10 orang Dengan demikian maka presentase terbanyak yang menjadi subjek dalam penelitian ini Yaitu perempuan dengan selisih presentase jumlah kedua jenis kelamin tersebut yaitu 66,2% Yang artinya kecenderungan subjek penelitian lebih banyak perempuan daripada laki-laki Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 59 responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini Mayoritas adalah berumur 36 sampai 39 Tahun masing-masing sebanyak 8 orang Dan yang paling muda yaitu berumur 24 tahun Yaitu sebanyak 2 orang Subjek dengan umur terdua yaitu berumur 46 tahun Dengan jumlah responden sebanyak 1 orang Berdasarkan tabel yang penulis buat Mayoritas umur responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini Berada antara 30 sampai hingga 40 tahun Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevaliditan Atau keaslian suatu instrumen Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas kognitif dan sebagainya Sebaiknya bila tingkat validitas behavioral maka instrumen tersebut kurang valid Kursioner dinyatakan sah atau valid jika mempunyai nilai di atas 0,254 Uji realibilitas Kursioner dikatakan andal, realibel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu Uji coba tersebut Uji coba terhadap butir Pernyataan yang valid dilakukan untuk mengetahui kecandaan butir pertanyaan tersebut dengan bantuan program SPSS Nilai comeback alpha yang didapat respon masyarakat RT02, RW04 terhadap iklan salik di televisi yaitu 0,906 Keputusannya realibel Analisis data kognitif terbagi menjadi 3 sub indikator yaitu pengetahuan, kepercayaan, dan pandangan Data afektif terbagi menjadi 2 indikator yaitu emosi dan sikap Data kognitif terbagi menjadi 2 indikator yaitu penerimaan iklan dan tindakan untuk membeli Data respon yang dimaksud adalah opini dari masyarakat RT02, RW04, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payus Kaki terhadap iklan salik di televisi Respon masyarakat terhadap iklan salik di televisi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat RT02, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payus Kaki Menerapi setuju dengan iklan salik di televisi Respon terhadap suatu pesan yang telah disampaikan oleh media masa terhadap masyarakat menimbulkan pemahaman berbeda dalam menaksikan atau mengartikan pesan tersebut Perbedaan penaksiran dalam pesan disebabkan adanya perbedaan latar belakang budaya, bahasa, pendidikan, dan pengetahuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu 74,5% menyatakan setuju dengan iklan salik di televisi Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payus Kaki Respon masyarakat RT02 hanya sebagian kecil atau sebesar 14,6% menyatakan cukup setuju dan sebanyak 11% yang menyatakan sangat setuju dengan iklan salik di televisi Dengan demikian, maka disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki kognitif, afektif, dan konatif dari iklan salik di televisi Hal ini berdasarkan jawaban angket yang disebar pada jawaban sangat setuju, setuju, cukup setuju, dan tidak setuju Dari tanggapan masyarakat RT02-RW04 terhadap iklan salik di televisi Respon yang didapat dari pengamatan dari subjek dapat didaksikan berbeda-beda sehingga menghasilkan respon yang beraneka ragam tergantung pengamatan yang dilihat Respon atau perubahan sikap bergantung pada proses terhadap individu stimulus yang merupakan pesan yang disampaikan kepada komunikan dapat diterima atau ditolak Komunikasi yang terjadi dapat berjalan apabila komunikan memberikan perhatian terhadap stimulus yang disampaikan kepadanya Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat RT02-RW04 terhadap iklan salik di televisi, keluruan sungai sibam, kecematan perus kaki Memiliki respon yang baik terhadap iklan salik di televisi Hasil ini terbukti dari mayoritas jawaban masyarakat terhadap angket respon tentang iklan salik di televisi Yang mana rata-rata menjawab setuju dengan iklan sungai di televisi Masyarakat memiliki respon kognitif yang mempercaya iklan sabun sungai memang benar sesuai dengan kenyataan Dan memiliki respon afektif dengan menyikapi iklan sabun sungai dengan ingin mencoba sabun sungai yang diiklankan Yang mana juga didapatkan bahwa respon kognitif penatif masyarakat dengan berperilaku untuk membeli sabun sungai Karena adanya iklan yang ditayang di televisi tentang sabun sungai Sekian pemaparan skripsi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh